Intro Kepolisian sektor kota Kisaran berhasil menggagalkan peredaran narkoba yang dilakukan tersangka BH, warga jalan melinjau si umbud baru Kisaran. Dari tersangka petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa daun ganja kering siap edar seberat 440 gram dan sabu-sabu seberat 2,38 gram. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, barang haram tersebut dibelinya dari BI, warga Medan. Sementara itu sabu-sabu yang dibeli tersangka dari BI, warga Tanjung Balai. Pengakuan tersangka tersebut ganja dan sabu akan diedarkan di kota Kisaran. Namun kejatan tersangka terlebih dahulu tercium aparat kepolisian. Penangkapan tersangka tersebut atas laporan warga yang resah dengan keberadaannya. Keresahan warga tersebut dilanjutkan dengan melaporkannya ke polsek kota Kisaran guna ditindak lanjuti. Polsek kota Kisaran pun langsung merespon laporan warga tersebut dan langsung melakukan penggerbekan di rumah tersangka. Ini adalah hasil pengungkapan kasus narkoba yang ada di polsek kota Kisaran. Kami pada hari Selasa 16 Januari kurang lebih pukul 16.00 di Kelurahan Sumbut-Sumbut Baru, melakukan penangkapan atas seorang terduga kasus pengedaran narkotika, yaitu jenis ganja dan yang diduga jenis sabu-sabu. Kebetulan kami dapat informasi dari masyarakat, kepala lingkungan yang memberitahu bahwa di lingkungannya ada diduga bandar pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. Selanjutnya, pelaku saat ini kami amankan satu orang dan ini sudah cukup lama beroperasi dan membuat masyarakat sekitar resah. Selanjutnya, kepala lingkungan memberitahu oleh pihak kepolisian, maka kami respon dan kami melakukan penangkapan. Barang ini dari mana? Barang ganjanya dari Medan dan sabunya menurut informasi dari Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tiribrata TV, Salam Tiribrata. Sepertinya menurut pengakuan tersangka, dia sudah bermain kurang lebih hampir 6 bulanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.